Syederalun, Badan Narkotika Nasional Koopaten Pidi, memblender barang bukti sabu seberat 100,79 gram. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di kantor BNNK Pidi pada Kamis 17 November 2022. Petugas menghadirkan tersangka RM berusia 32 tahun, warga Gampong Tanjong Krung, Kecamatan Kota Sikli. Hadir Kapolres Pidi, AKBP Padeli, dan Kejari Pidi, Gampong Priyanto, yaitu memusnahkan barang bukti haram tersebut. BNNK Pidi meyakini sabu tersebut dipasok dari negara jiran Malaysia. Selain itu, BNNK Pidi telah memasukkan rekan RM sebagai DPO atau daftar pencarian orang yang kini diduga masih berkeliaran di Malaysia. Sementara RM sendiri ditahan di sel rutan kelas 2 B Sikli. RM dibidik dengan Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup dan pidana mati. Kecamatan Tanjong Krung, Kecamatan Pidi, di mana para pelaku ini rencananya akan membawa barang bukti ke Kabupaten Biret. Ini untuk berlaku sendiri, Pak? Apakah sudah sering terlibat atau memang baru berlaku lagi, Pak? Hasil pengakuan berlaku kepada kita yang kita melakukan baru kali ini. Kalau terkait barang bukti itu, dia terlibat dari jaringan apa? Dia terlibat dari jaringan Malaysia dan termasuk sekarang untuk pemasuknya dari Malaysia yang berkinesial iklan, saat ini masih di P.U. kita. Dengan beraket ini, Pak, hukumannya berapa, Pak? Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ini ancaman hukuman bisa seumur hidup atau ancaman hukuman mati. Bidiknya, Pak? Barang bukti yang kita temukan, yaitu di dalam jok kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Ya, karena seharusnya memang kita laksanakan TPPU, tapi karena penangkapannya selama keberadaan kami di sini, baru ini melakukan penangkapan. Ini pun nanti kita kembangkan apakah memang ke arah TPPU nanti kita kan.